Oke bahas expand dari Ultimate ya kali ini yang improvement dan sebelumnya kita bedain dulu sama tipe sport apa aja yang paling kelihatan ini ya velaknya kalau yang sport singleton yang Ultimate sudah 2 ton gini model spas tajem untuk tipe sport juga dia nggak ada kurus kontrolnya seperti itu untuk tipe sport ada tipe untuk manualnya ya ada pilihan untuk manual kalau yang Ultimate CVT only seperti itu untuk tipe sport yang manual dia park brake nya belum seperti ini ya belum electric park brake sama auto hold dia masih mechanical park brake nya kalau manual tapi kalau seperti CVT sama kayak gini kemudian kalau sport yang manual nggak ada amresnya ya jadi dia layoutnya kayak yang previous lift dan tepat penyimpanan enggak kayak gini dia lebih sederhana pakai rolling door aja gitu nggak ditutup pakai amresnya jadi nggak ada amresnya kalau yang manual kalau kondensi VT sama persis seperti itu untuk interior secara keseluruhan kalau yang Ultimate ini kan batch warnanya kalau yang sport dia hitam ya termasuk dashboard-dashboard semua hitam juga nggak batch kayak gini kemudian karena center konsolnya ini beda kalau untuk tipe sport yang manual dia kalau manual nggak ada dapet rear USB charging ini ya karena layout tengahnya ini berbeda ya seperti kayak kondisi yang previous lift jadi ini adanya di sport yang CVT kalau manual nggak ada kalau yang Ultimate pasti dapat dan lagi pastinya beda emblem ya kalau yang Ultimate kemudian Ultimate yang sport ya sport oke bahas expander Ultimate improvement ya jadi beberapa improvement kunci kayak gini udah berubah ya kita coba aja ACC on tombolnya stopnya ada di kanan nah begini ketika dinyalain dari masinya ya disini setelah plastik kemudian di sini dia ada Odo disini ada suhu udara juga Hai tombol untuk ganti-ganti ada di sini ini tahan dulu yang lama untuk ngilangin peringatannya nah itu trip A trip B ini perintah posisi BBM nama ini echo ini pengingat service ini pilihan pengaturan di dalamnya ada average satuan temperatur bahasa alarm bunyi scene dan ini untuk terreset di sini dia ada indikator suhu sama sisa bensin ya itu juga ada dimer dan total Odo untuk RPM sama kecepatan di kanan dia masih analog biasa tapi tengah ema dia udah full color oke lanjut wiper disini intermittent ya variable bahkan wiper belakang juga intermittent di kanan sakar headlamp disini lengkap dengan sakar foglamp ya untuk setir di kanan nih udah dapat krus terus kontrol seperti ini dan yang dikiri ini ada aduh station sama bluetooth telepon nih pengaturan setir lengkap ya dokter tereskotik jadi posisi berbentara ergonomis di depan sini dia ada lubang untuk front divulger bahan di sini hard plastik kemudian head unit model floating gini ya ya udah ada Android Auto sama Apple CarPlay juga kita coba suaranya dia touchscreen disini nah ini user interface nya dia pakai merek Sony ya Nah itu Hai ini untuk Android Auto nya lagi ada radio telepon weblink AV-in sama rear kamera tampilan kamera mundur seperti ini Hai itu untuk kohon dibawahnya tak sensitif ya ini ada setting dan aturan umum bahasa satuan seperti ini suara ada extra bass bisa dibuat lebih nendang ya basnya ya ini permainan equalizer ya balance fader juga ada disini crossover visual ada poli paper juga ya bisa diatur disini juga Oke untuk option nah nih bisa dimatiin layar dan matikan head unitnya Oke lanjut kisih-kisih AC sini belum bisa dibawa tetapi cuma bisa diarahkan tapi improvement nya juga ketambahan filter udara di AC nya penyaringan lebih bagus hajat sekitiga ngikut berdenyut bahan sini soft touch AC digital sini yang dikirikan event speed yang di kanan suhu tapi saya belum ada heater ya baru cooler aja untuk kompresor ada re-defogger kemudian untuk memaksimalkan AC nya mode nah ini cuma ke kaki aja ya berarti tadi front defogger nya lubangnya nggak berfungsi open course air digital untuk mematikan oke lanjut dibawah sini dia tepat penyimpanan power outlet 12 volt di sampingnya tepat penyimpanan lagi improvement nya di sini nih ya ada wireless charger yang bisa dimatiin juga oke park brake sini ada elektrik dengan auto hold kemudian transmisi CVT ya dia masih ada overdrive nya di sini ada dua buah cupholder sini belum dari sebarang apa-apa armrest empuk fix ketika dibuka ini bawahnya tempat penyimpanan tapi belum dari sebarang apa-apa seatbelt sini fix dan tersendiri adjustable ini bahan dia fabrik ya kalau yang ultimate ini memang dia beige kemudiannya tempat penyimpanan terbuka ada laci pembukaan belum soft opening ini ada panel kayu di atas ini soft touch di atas airbag dapet Twitter pilar abu-abu hand grip di sini mulai di track visor kiri lengkap dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya cuma dapet card holder juga lampu kuning ya di sini itu bentuknya ada net view visor kanan polos cuma card holder aja dan sisi driver yang dikasihkan grip lagi untuk kaca ini dia auto-down ya sama auto-up oke kita lihat ke eksterior untuk door trim ini layoutnya bahan di atas ini standar plastik yang panelnya soft touch sama armrestnya di bawah ini baru hard plastik lagi door handle di sini chrome kemudian di sini ada powder lock window lock untuk auto drive-down ya sisanya nggak auto dibuat ada speaker botol outdoor sama door pocket lampu di pintu di sini nggak ada untuk jok pengaturan di sini manual lengkap dengan tetegister modul putar ini terbuka tangki transmisi CVT dengan potes di pojok ini terbuka mesin laci penyimpanan tertutup stabil di control sama electric mirror yang sudah electric di track di atas ini kita lihat ke lampunya ya masuk ke sini ada aksi smart key door handle yang chrome untuk jarak dari fender kita coba di ukur 263 min tanpa DRL di dalam ya velg tuton polis model kipas di tipe ultimate ini dan rem depan juga di cakram profil banyak di sini yang menggunakan 2055 R17 dan lampu untuk scene gantian yang sama DRL yang lima bilah ini ya dia dua bilah paling dalam sisanya dia itu DRL lampu utama T-shape LED proyektor ada tiga situ tipe LED proyektor di bawah fog lamp untuk mesin hari ini adalah tipe ini di 1.500cc ya 4 silinder 105 PS yang tidak ter基 crowed model rbsnya di pojok dan saya dikasih perdem juga di sini terdapat dalam airphone ini diampasar overall Sepion dikasih krom juga ya Masuk depan juga ada akses mati Ini layout nya Pengaturan jog Sisi pun pang depan Manual Bedanya gak ada head adjuster lagi Disamping sebelah kiri juga tempat penyimpanan ya Disini Dan belum ada tombol langsung Untuk mematikan adfix di perubahan depan Ini tampilan gak seperti di perubahan depan Di belakang Ini layout dari tim belakang Dari handle sini krom Bahan di atas ini plastik Yang panel ini baru soft touch Yang bawah plastik lagi Untuk pembukaan kaca belakang Kunci ya Yang tangan masih butuh kaca ya Masih nyisain sedikit Kecuali belakang sini Juga ada speaker Botol holder Lampu di pintu sini gak ada Tapi ada chat lock sini mulai switch Oke kita jauh masuk ya Ada 3 Back pocket disini Kemudian disini ada USB A sama C Masing-masing untuk access gadget Masih ada sedikit tonjolan Di bangun sederhana juga ada spek pocket Ditampilin dari kabin depan AC disini double blower Empat tahap ya Puterannya kayak AC nya Pajero Sport Hand yang kiri disini mulai retract Tanpa hook Kanan dan kiri gak ada hooknya Seat bed disini masih menonjol Fix Seat bed penumpang Tengah baris kedua disini Tiga titik dari atas Hosingnya Tempat lampu Headrest nya Sign-nya adjustable Dua-duanya Yang tengah ini bisa jadi armrest Nah ini Nangkap dengan dua bocah folder Dan dia jadi bolong gini ya Bisa ngobrol sama penumpang Baris ketiga Lain nurin dari tarik Tali disini Jok juga ada ISOFIX Ini layout dari door trim Belakang Sekarang kita lihat ke Baris ketiga Untuk Buntas tampil dari sini ya Ini ada top tenter dari ISOFIX nya Coba masuk Di baris ketiga Disini kita dapatkan grip Kemudian Akomodasi juga lengkap Ada power out thread disini 12V Kemudian dapat Tempat penyimpanan Dua level Di bawah ada cup holder juga Seat belak juga tiga titik disini Headrest Adjustable ya Dan ini juga kerbannya bisa diatur Seperti ini Di sebelah kiri Akomodasi sangat persis Nah ini Bedanya gak ada Mau motor out thread lagi Oke sekarang kita lihat ke Bagasi belakang Di belakang rem Tromol ya Untuk tangki Harusnya hanya tanpa timbal Dan sudah disediakan Cep holdernya Jadi dia gak jatuh-jatuh Dan melukai body Di atas ada antena shock pin Apolus spoiler Hemus stop lamp Red defogger dan red wrapper Di setelah stop lampnya LED bar T-shaped seperti ini Ini emblemnya Expander Dan di bawah reflektornya sekarang Vertikal ya Kayak expander cross Di belakang juga lengkap Dengan dua sensor Parkir Paser di bawah Kalian merah mundur Sudah tersedia Dan lampu plat nomor Sudah LED Kita coba Buka Bagasinya ya Ini tampilannya Jok bisa dilipat 50-50 Untuk memperluas bagasi Di kiri ada tempat penyimpanan Di sini udah gak ada Bibir bagasi Barang bisa langsung didorong Di bawah Ada tempat penyimpanan lagi Dengan partisi Serta untuk menurunkan Ban syrupnya Di kanan juga Tempat penyimpanan lagi Termasuk dongkrak ya Power outlet ini Juga berfungsi Untuk bersih-bersih Kita coba tutup Di sini ada cowokan Untuk mempermudah penutupan Untuk improvement kali ini Juga simbol Ultimate nya Naik ya Di sini Dan ini Senia yang bolang Window line nya Chrome di pilihan bawah Di belakang kanan Di belakang kanan Di sini ada wantas stumble juga Seperti itu Kembali ke depan Kita coba matikan semua Sebelum itu Ini tampilan dari kabin Black Kalau disiap bangkut terdepat Pian disiap bangkut barang Ini layout yang di depan Ketika ditutup Ketika dimatikan Ada peringatan ya Roda komodi Belum terkunci Ketika dikunci Supaya sudah mati Setipatnya Karena sudah auto-folding Gitu yuk ketika dibuka Oke terima kasih Donton video saya Mengenai Mitsubishi Expander Ultimate Improvement Harga ada nampak-nampak Nanti bisa cek Di kolom deskripsi Oke sekian